Intro Wadah pekerja PRS Minahasa Tenggara yang tergabung dalam Jurnalis Minahasa Tenggara atau CMT melaksanakan musyawara kelima Pemilihan Ketua serta pengurus CMT periode 2021-2023 bertempat di ruang rapat kantor DPRD Mitra pada hari Kamis 20 Mei 2021 Musda tersebut diawali laporan oleh Ketua Periode sebelumnya Stanley Kalumata disaksikan Sekretaris Daerah David Lalandos didampingi Kepala Dinas Kominfo SP serta para wartawan posliputan Minahasa Tenggara 10 pendaftar diterima penitia musda namun 3 kandidat telon ditetapkan oleh Mario Lontaan, Davon Pondaat, dan Stanley Kalumata sebagai pimpinan sidang musda Rian Sandak, Harry Carworth, dan Nol Dipangkir Ego ditetapkan sebagai calon ketua usai keputusan para pendaftar lain yang telah menyatakan mengundurkan diri Sekretaris Daerah David Lalandos mengapresiasi kepengurusan periode lama yang sudah membangun jenegritas bersama pemerintah dalam membangun daerah Kami memberikan apresiasi kepada kepengurusan JMT yang lama 2019-2021 yang sudah membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Sehingga tugas dan fungsi dari jurnalis sebagai media untuk memberikan informasi yang cerdas dan bermanfaat bagi masyarakat itu bisa dilaksanakan Dan tentunya untuk pelaksanaan musda ini kami berharap seluruh jurnalis yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara itu dapat memilih keputusan baru yang nantinya dapat membawa JMT itu bersinergi lebih baik lagi dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Kalau Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki hashtag Minahasa Tenggara Melaju 2021 kami berharap JMT juga mampu merealisasikan itu dengan membawa misi memberikan informasi secara cepat, tepat dan terarah bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara Terima kasih Kesempatan yang sama, Kadis Kominfo SP Budira Rantap mengharapkan agar pengurus yang baru nanti siapapun yang terpilih dapat terus menjalin siraturami baik sesama insan pers maupun pemerintah Agenda musda sempat arlot berbagai argumentasi dilontarkan para insan pers yang hadir Usai Mufahakat ditemukan kesepakatan bersama hingga 30 pemilih ditetapkan dalam musda Noli Pangkeregu berhasil menggeser 2 kandidat lainnya dengan total 16 suara, disusul Hari Karwur 11 suara dan Rian Sandak meraih 3 suara Ketua terpilih Noli Pangkeregu Usai terpilih berjanji siap mempersatukan para jurnalis yang bertugas di Minahasa Tenggara Saya akan membantu membutuhkan organisasi dengan lebih baik dan akhirnya teman-teman semua juga bersedia untuk mendukung kami para pengurus sehingga organisasi JNP ini bisa berjalan dengan baik Tentunya kalau ada persoalan-persoalan dapat berselesaikan sejak bentuk organisasian Karena ini membangun dengan media sosial, kami kira tidak kritis atau di EO kemudian dikembangkan dengan media sosial tersebut persoalan di dalam organisasi Itu yang meminta kami dan tentunya kami akan terus berjuang untuk memperjuangkan apa yang mendirikan dari teman-teman Baik di EO ataupun di setelah atas, di setelah atas, di setelah atas, di setelah atas, di setelah atas Terima kasih atas hukuman dari teman-teman, sehingga saya sendiri untuk berjalan dengan posisi yang sudah diperhatikan Dan saya juga juga untuk berhubung kami untuk menjadi jurnalis yang lebih baik Mantan Ketua Ikatan Wartawan Online Mitra ini bakal terus membangun kebersamaan para jurnalis maupun pemerintah Darian Minahasa Tenggara, Imanel Kalo, Tim Sulut News TV melaporkan Terima kasih telah menonton!